Assalamualaikum dan selamat datang di Indra Sekawan Channel Teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat kue pukis tape singkong Kita lihat bahan-bahannya ya Yang dibutuhkan untuk membuat kue pukis tape singkong Yaitu pertama 110 gram tape singkong, ini sudah dihaluskan Kemudian 200 gram terigu Kemudian 150 ml santan kental 80 gram gula pasir Kemudian 2 butir telur Kemudian 3 sendok makan mentega yang dicairkan Garam secukupnya Kemudian 1 sendok makan ragi instan Dan 1 sendok teh vanili bubuk Yang pertama kita harus membuat dulu biangnya ya Kita siapkan disini Ada air hangat Sekitar 3 sendok makan Pertama kita buat dulu biangnya ya Disini ada sekitar 3 sendok makan air hangat Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Kemudian 1 sendok makan ragi instan Selanjutnya saya larutkan Setelah raginya larut Maka kita akan sisihkan, disimpan hingga dia mengembang atau keluar buinya Nah selanjutnya saya siapkan wadah besar Masukkan gula pasir Kemudian 2 butir telur Selanjutnya saya akan mix ini Hingga tercampur Selanjutnya saya akan masukkan tapenya Dan kita mix kembali Terima kasih telah menonton! Berikutnya saya masukkan vanilinya Garam Sudah tercampur dengan baik Sekarang kita masukkan terigunya ya Sebelumnya kita ganti dulu ini Kita masukkan terigunya sedikit-sedikit Masukkan pula santan kentalnya sedikit-sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan lagi terigunya Dan santannya Dan santannya Kita duduk lagi Jadi kita masukkan Santan dan terigunya secara bergantian Tapi dalam jumlah yang sedikit-sedikit Kita habiskan terigunya ya Dan kita habiskan santannya Sekarang kita aduk Sampai tercampur Sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan Mantega cairnya Sampai tercampur rata Selanjutnya kita campurkan Sampai semuanya tercampur dengan rata Sampai tercampur dengan rata Sekarang menteganya tercampur dengan rata Gidiran Kita masukkan raginya ya Atau Yang kita Buat tadi Kita masukkan Selanjutnya Selanjutnya diaduk-aduk Nah kemudian kita Tutup adonannya Sekitar 1 jam Sekarang kita buka Adonannya Dan ternyata Adonannya mengembal dengan baik Kita Aduk-aduk dulu Selanjutnya Saya akan tuang ke dalam teko Supaya Mudah untuk Memasukkan ke dalam cetakan Selanjutnya kita panaskan Cetakan Kugisnya Dengan api yang kecil saja Dan kita tuang Cetakan Adonannya yang tadi kita buat Tidak usah full Sekitar 3 per 4 saja Sekitar 3 per 4 saja Kemudian kita tutup Kemudian kita tutup Kita tunggu Hingga Kue pukisnya masak ya Kue pukisnya Sudah cantik Kita tunggu Kita tunggu Angkat Seperti ini hasilnya Dan akhirnya selesai Nah inilah Nah inilah Hasil Masakan kita hari ini Yaitu Kue pukis Tapi singkong Resepnya Sangat Simple Dan cara membuatnya Sangat gampang Teman-teman Bisa memperhatikannya Di rumah Sajian ini Sangat cocok Kita sajikan Bersama teh hangat Teman bersantai Bersama keluarga Tentunya Nah semoga informasi ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye